hai oke what's up guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita channel Tretan Hazlan Brother jadi kita kali ini mau sedikit reaksin ya sebenarnya ini video yang mungkin bisa dikatakan lawas ya karena kalau kita lihat ya ada merek-merek iPhone yang mahal-mahal ada yang merek-merek iPhone yang branded dan super terkenal guys ya seperti iPhone gitu guys nah tetapi di iPhone itu banyak sekali duplikatan atau bahasanya kita itu copypaste guys ya copypaste itu ada yang HDC gitu guys nah banyak teman-teman yang ingin hanya mau gengsi atau menyanggaya tapi enggak punya dana ataupun dana minim pengen gaya nah iPhone HDC itu solusinya tapi iPhone HDC itu tidak bisa dijadikan sebagai iPhone utama ataupun HP utama karena banyak sekali kekurangan dan kelebihannya seperti apa kita juga enggak tahu dan di depan kita ataupun di reaction kita ini ada iPhone HDC iPhone 15 HDC gitu guys nah ini kita akan nonton reaksinya seperti apa dan apakah ini worth it untuk kita sebagai yang mau menanggaya guys langsung aja kita ke videonya guys halo sobat milenial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama gua tentunya dalam channel at iPhone millennial.id oke sobat milenial seperti judul dan juga thumbnail yang udah kalian baca tadi gua bakal review iPhone 15 ya versi yang HDC guys nah kalau kalian sering lihat iklan Apple yang kayak gini ya itu adalah iPhone 15 guys yang baru aja launching di bulan September kemarin ataupun produk Apple yang terbaru dan di depan gua kali ini udah ada iPhone 15 juga guys tapi versi yang ya betul HDC guys buat kalian yang penasaran tentang iPhone 15 yang bisa gua bilang ini Apple menggebor-gebor banget ya guys jadi iPhone 15 ini buat kalian penasaran tentang iPhone 15 tapi versi yang HDC nya langsung aja tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa sebentar lagi kita akan otw ke 20.000 subscriber guys dan buat kalian yang baru-baru nunggu channel iPhone millennial dibantu klik tombol like nya di subscribe dan juga di share video ini buat ya biar teman-teman kalian juga tahu guys ya tentang iPhone 15 versi yang HDC ini and check this out! oke guys namanya juga HDC guys ya HDC ini adalah bisa gua bilang tiruan dari produk yang original jadi kalau misalkan kalian udah subscribe channel iPhone millennial tentunya udah tahu nih produk HDC itu seperti apa tiruannya dan bahkan semirip apa dari produk HDC tersebut ya jadi sekarang yang bakal gua kasih lihat sama kalian adalah dari tampilan depannya ini wow gokil ya namanya juga HDC pasti mirip banget ya bisa gua bilang kayak gitu guys ya oke di sini ada tampilan layar dari iPhone 15 nya di sini yang gua beli adalah warna biru nah di sini ada fitur dynamic island juga seperti biasa depan kanan kirinya dulu ada mirip ya mirip jadi desain kotaknya itu aja udah mirip banget dengan iPhone guys ya itu ada tulisan iPhone dan logo Apple ya guys ya di bagian belakang yes for your information buat kalian yang belum tahu di sini ada tulisan e-mail dan juga kapasitas iPhone yang ada di dus tersebut tapi siapa lagi gua ingatkan ini hanyalah tempelan aja guys ya jadi jangan terpaku sama tulisan yang ada di belakang ini guys ya kalau misalkan kalian lihat di sini ada 256GB terakhir ditanya itu bukan 256GB guys ya karena saya tahu gua untuk yang iPhone ini sekarang paling besar itu hanya di 125GB dan itu harganya lumayan gokil ya guys ya oke kita lanjut buka juga dari iPhone 15 ini dan ya pas kalian buka udah gak ada apa-apa guys ya cuman dapat si iPhone-nya ini warna birunya gokil ini bagus banget tuh kalau buat kalian mau lihat ini boleh lihat dulu ya guys ya ada logo Apple-nya dan juga di sini yang dual camera kenapa gua beli yang dual camera gua nggak tahu kenapa si produk Apple ini mengebor-geborkan iPhone 15 dibandingkan iPhone yang 15 Pro ataupun 15 Pro Max karena biasanya yang di show up itu ada 15 Pro ataupun 15 Pro Max tapi di ikan Apple akhir-akhir ini itu yang lebih stop apa adalah di 15 jual kamera ini kayak gitu guys oke seperti biasa kalau misalnya di sini ada buku manual dan juga kalian tahu ya ada SIM injector juga dan di sini yes ini yang menurut gua gokil lah guys ya karena biasanya di iPhone itu terkenal dengan lightning ya disiapin di sini dia udah pakai type-c to USB tapi oh biasanya type-c to type-c tapi di sini yang dipakai adalah ya bisa kalian lihat type-c to USB guys artinya iPhone 15 ini sudah menggunakan teknologi port charger yang itu type-c bukan lightning lagi guys oke jadi kayak gitu ya guys ya dan ya kita langsung lanjut aja gak sih ke si iPhone-nya yang dari awal ini udah pakai lightning tapi sekarang udah type-c sorry sekarang udah type-c bukan lightning lagi ya buat yang penasaran langsung kita lanjutkan Oke next guys disini yang gua pegang adalah iPhone 15 dengan kapasitas RAM di 3GB untuk produk HDC ini guys kalau misalkan untuk yang produk HDC untuk yang 15 ini di RAM 2 dan juga RAM 3 untuk 15 Pro Max dan juga ya 15 Pro ini ya modelnya itu kalau untuk gaya-gayaan luar biasa keren ya dari desain belakangnya aja udah keren depan juga sudah oke banyak lagi guys untuk kapasitas RAMnya itu dari mulai RAM 2,3,4,6 dan juga ya 6 semoga ada hilapan jadi lebih enak bagusnya karena untuk RAM 6 itu menurut gua udah lumayan oke banget dan sekarang dipakai di RAM 6 itu udah paling worth it kalau misalkan kalian ingin memakai media sosial dan juga dipakai daily guys ya kayak gitu dan sekarang kita bakal menuju ke si iPhone-nya di sini gua udah pakai juga pertama untuk lock screen-nya kalian bisa lihat ya gambar yang muncul di iPhone 15 ini lumayan oke banget tuh jadi ini tajam banget ya guys ya walaupun kekurangannya adalah di bezel dia punya karena kalau misalkan kalian lihat gambar hidupnya ini bezelnya tipis banget ya tapi kalau misalkan untuk produk realnya itu nggak setipis itu guys ya itu nggak setipis itu dan dia masih ada bezel ataupun dagu bisa gua bilang walaupun dia tipisnya ya lumayan tipis banget lah kalau udah kalian ingat itu hidup kayak iPhone XR ya untuk bezelnya tapi nggak bisa setipis ini gua nggak tahu deh kenapa kayak menjadi ciri khas itu untuk bezel bawahnya padahal kalau kita akan dibuat setipis iPhone yang original itu menurut gua gokil banget ya nggak sih tuju nggak sih ya lanjut kita langsung menuju ke bagian sininya ke bagian menu awalnya nah disini gua udah install juga beberapa aplikasi dan jujur li ini apa udah pernah gua pakai gua pakai juga juga untuk daily seperti gue udah install WhatsApp Instagram dan juga ada beberapa aplikasi juga yang tadi gua udah install nah ini lumayan enak banget ya guys itu kalian lihat dan untuk Instagram juga ini bisa kalian pakai juga guys dan untuk efeknya Bang biasanya pertanyaannya Bang efeknya bisa apa enggak kalau misalkan efek di Instagram ini ya lupa bisa lihat ya ini efeknya bisa digunakan juga guys ya Nah kayak gini guys gitu efeknya Oke jadi efek di Instagram itu bisa kalian gunakan juga layaknya Android pada umumnya karena di iPhone 15 ini dia sudah menggunakan kapasitas RAM 3GB bukan yang 2GB karena kalau yang 2GB kita tahu sendiri ya untuk di RAM 2GB itu dia agak sedikit menemukan lag yang jujur karena sekarang aplikasi sekarang berat-berat banget bagi kalau misalkan HP kalian cuma 2GB tapi di RAM 3GB ini menurut gua masih lumayan oke kalau buat kalian scroll tiktok untuk main Instagram untuk WA dan lain-lain itu masih lumayan Oke guys jadi kayak gitu untuk kapasitas kameranya Bang gimana 0,5 bisa panggah terus ada kali satu ada kali dua dan juga ada kali tiga itu bisa panggah ya bakal gua jawab guys ya untuk 0,5 nya itu gua nggak tahu HDC ini sampai sekarang belum bisa menggunakan fitur 0,5 yang ada di iPhone-nya kalau misalkan kanan jumlahnya itu ya kali satu kali dua dan juga kali tiga tapi itu cuma kayak dikit-dikit dikit-dikit dong enggak sih tuh ya tuh cuman dikit-dikit doang enggak kayak sejum iPhone yang ngori gitu jadi ya kalau kamera ya pasti bakalan kayak gitu kalau misalkan Bang hasilnya smooth apa enggak nah kalian bisa lihat sendiri ya untuk hasilnya dia bakal kayak gini dan nanti untuk hasil video gua gua bakal coba bikin di iPhone 15 ini gua bakal dibandingin juga dengan iPhone yang terlama ya bisa gua bilang kayak gitu ya karena di produk HDC ini ada produk terbaru dan juga terlama kalau terlama itu di 12 Pro Max dan yang terbaru adalah di 15 Pro Max dan kita bakal bandingin hasilnya seperti apa ya fives-nya seperti tahun 2009 2010 enggak sih ya jadi kayak gitu guys hasil kamernya walaupun ini bisa gua bilang kalau misalkan kalian klik kayak gini ini agak sedikit smooth ya agak sedikit smooth nah ini bisa di-pause juga jadi kalau misalkan kalian nerecord di-pause itu bisa langsung di-foto juga bisa ya itu keren banget loh ya kayak gitu dan kita langsung lihat aja next ya guys ya untuk fitur yang ada di ini ya fitur terbaru bisa gua bilang ya namanya tombol tindakan kalau misalkan di iPhone 15 ini itu banyak banget guys fitur yang digunakan yang pertama bisa mode diam yang kedua bisa fokus yang ketiga bisa menjadi kamera bisa jadi center bisa jadi memo suara bisa jadi kaca pembesar bisa jadi jalan pintas aksesibilitas dan juga enggak ada tindakan ya jadi coba kita buka buat jadi kamera guys ya kita coba buat jadi kamera dan disini kita klik nah ini tinggal klik back aja dan ya kalau kita klik ini harusnya kebuka kamera berfungsi nggak ya kok nggak berfungsi guys soho kenapa nggak berfungsi coba kita coba lagi ini harusnya dia kebuka kamera loh tuh tapi ini nggak bisa Hai kenapa ya coba kita coba yang lainnya guys ya mode silent ini kayak nggak berfungsi nggak sih tuh nggak berfungsinya guys entah gua yang nggak bisa atau emang nggak berfungsi tuh tapi tombol yang lainnya itu berfungsi itu seperti on off ya kan up down itu berfungsi dan ini tombol silennya nggak berfungsi wawah harus ditekan warna banget gokil nora banget coba kita coba lagi ya guys ya mohon maafi buat kalian yang udah pake punya iPhone ori coba spill di kolom komentar di bawah itu harus ditekan apa enggak karena kalau di untuknya iPhone HDC ini dia harus ditekan guys coba kita ganti ke kamera lagi jadi eh gua kira cuma pencet kayak gini doang dia langsung ada tindakan tapi dia harus ditekan berfungsi ini benar banget gokil jadi kayak gitu bisa untuk menggunakannya jadi bukan di pencet satu kali kayak gini doang dia nggak bakal ada respon tapi ditekan kayak gitu Oke selanjutnya bakal kita coba kalau tadi kita coba tombol ini ya gejah kita bakal coba fitur si dynamic islandnya nah dynamic islandnya ini sebenarnya kalau buat notifikasi dia belum masih kayak bisa karena untuk notifikasi ini dia masih kayak di sini ya jadi masih kayak iPhone yang 12 13 14 dia masih kayak gini eh sorry sepatuak sudah pakai penempatnya ya ini untuk yang notifikasi sama kayak iPhone 12 13 dia masih kayak gini ya tuh jadi nggak belum ada di dynamic Oke jadi untuk iPhone HDC 15 Pro Max bukan HDC Pro Max sih mohon maaf iPhone 15 HDC ini tuh mirip banget cuman ada banyak kekurangan ya tentunya kan ini kan KW ya guys ya jadi tentunya banyak kekurangan tidak semulus iPhone orinya gitu ya tapi eh oke juga lah desain dan sebagainya itu luar biasa banget ya untuk teman-teman seperti kita ya yang mungkin dana pelajar atau dana yang minim mau gaya-gayaan bisa or it lah untuk bisa digunakan ya meskipun HDC yang mau gaya-gaya boba-boba ya tapi saran saya kalau misal kita punya dana 2 juta misal itu kita bisa manfaatkan untuk beli HP Android yang seperti apa ya Redmi Oppo dan sebagainya 2 juta itu sudah dapet gitu ya apalagi yang kita bisa kita bisa beli Android Infinix nah itu bisa banget itu guys nah kita bukan promosi ya cuman kita nyarankan aja ke teman-teman yang mungkin cuman untuk gaya-gayaan bisalah untuk pakai ADC tapi kalau untuk digunakan setiap hari atau menjadi HP utama mungkin worth it nya itu 50% ya 50-50 ya guys ya karena karena takutnya ada kendaraan sebagainya di pertengahan jalan dan teman-teman datanya hilang semua jadi seperti itu guys terima kasih mantap Terima kasih.